...dan strategi ini. Oke, kali ini Kaja dan juga Parsha sudah mulai dibuang dari Aero of Iron. Mereka gak mau ada satu hero yang bener-bener ngeselin banget sih ini. Kalau Kaja bisa narik seenaknya dengan Divine Judgment ya. Dia bahkan bisa dibilang melakukan tindakan-tindakan yang... ...diam-diam mengejutkan. Mengajutkan. Dan juga tidak mau ada Parsha yang kita tahu Aero of Effect-nya ini luas banget, lebar banget. Selebar jendatnya Kornet. Selebar jendatnya Kornet. Eh kalau orang lebar jendatnya itu pintar katanya. Emang jendat aku lebar ya? Iya. Karena rambut aku botak. Oh iya kamu kan rambutnya Kehikuto ya. Dan wow ternyata tidak ada Luoyi dan juga Selena dari tim Onyx Esports ini... ...masih mendominasi ya dari si supportnya. Valirnya kebuka. Iya ada Valir, ada Cloud juga yang merupakan... Enggak sih. ...MM yang cukup mendominasi kali ini ya. Kata Omawa Popol Kupa. Popol Kupa juga masih terbuka. Ini Popol Kupa bagus banget sih buat supportnya. Tapi aku lebih setuju Valir. Valir masih terbuka lebar. Valir satu hero tank. Kufra juga masih terbuka. Atau Esmeralda side lane. Wadih Angela. Oh. Langsung ini kombo-wombo ya. Nge-counter dari kombonya Aura Fire ya. Karena kita tahu kombonya Link sama Angela tuh ngeselin banget. Dan sungguh merepotkan. Langsung diamankan Leonik kali ini berarti Aura Fire. Mereka udah ngedapetin Link di awal. Mereka punya kesempatan ngambil Valir dan Kufra yang masih terbuka lebar kalau mereka mau. Karena ini masih dengan meta. Hyper carry. Hyper carry. Full support. Uranus. Tapi Uranus dan juga Popol Kupa yang menjadi pilihan untuk team Aura Fire yang kita tahu. Memang kali ini offline masih dengan meta offline yang cukup kuat dengan Uranus. Kalau kita tahu ada Ionic Edge nya juga. Dengan Absorb yang cukup tebal juga dari Uranus sendiri. Sedangkan Popol Kupa akan menjadi support di area belakang. Sedangkan oleh Esports mereka langsung mengamankan Cloud. Wow. Terima kasih banyak. Ini dari kedua tim kalau aku bilang sih pilihan pick pertama ini biasanya selalu paling kuat sih. Nah biasa pick kedua terakhir nih yang. Yang paling lemah. Bukan lemah sih. Bukan lemah. Kan kuat dan lemah. Terkadang tuh ada surprise-surprise yang kita tidak tahu gitu. Ada pick-pikan hero yang justru tidak apa ya. Tidak disangka-sangka dan ada tamus yang dibuang dari Onyx maksudnya. Anti-Match ya mungkin. Dan ada Aura Fire juga yang ngebuang Cecilien. Wow. Berarti dari Onyx mereka masih butuh satu tank lagi. Dan... Tidak ada satu tank inisiator kah? Atau malah justru terakhiran? Tidak ada satu offline. Masih ada Atlas, masih ada Kufra juga. Tapi kalau misalkan dilihat dari lane-nya sih ini udah ada satu support. Sat laner sama mungkin Uranisher diambil. Hmm... Jawhead kah? Kagura. Oke. Oke ini cukup menarik. Kagura. Satu match tambahan sama satu support. Yang akan mengisi di tengah kah? Mau Munchen? Hmm... Ini masih... Kayaknya iya deh. Tapi masih ngelihat pick terakhirnya ya. Kalau aku dari Aura Fire. Atlas... Jawhead. Oh iya kenapa nggak Chow aja? Chow dan juga Kufra yang diamankan oleh Aura Fire. Berarti dari Onyx mereka akan mengambil Atlas-nya. Yang tadinya sebenarnya Aura Fire agak bingung mau pilih Kufra atau Atlas. Tapi mereka lebih pikir mungkin akan lebih gampang untuk Kufra langsung masuk ke area lini belakang ya. Atlas ternyata. Karena kalau dibandingkan dengan Atlas, bisa dibilang Kufra surprise attack-nya lebih tidak disangka sih. Kalau menurut aku ya. Bisa di dalam boost tiba-tiba langsung Tyrant Rage, eh Tyrant Defense ke arah belakang, ke arah ke laut, ke arah menjelanya. Tapi dari Onyx mereka harus mengamankan Atlas. Plus minus sih. Tapi bedanya ya Kufra itu harus dengan tembok ya nggak sih? Jadi harus... Ya deket-deket sih, deket-deket tembok. Harus deket tembok dan kalau misalkan dari Atlas ya di mana? Teman-teman apakah grafik yang dibawakan kedua tim mana kan yang lebih kuat? Langsung aja guys kalian tebal kasih pertandingannya di aplikasi NemoTV biar dapetin skin Legendary. Wow. Kulit Legenda. Global Legend. Oke selamat datang di game yang pertama di week kedua teman-teman. Dan inilah dia pertandingan antara kedua tim dari Indonesia, Aura dan juga Onyx. Dan kalau misalkan dilihat dari draft-nya, aku sih kayaknya sulit menentukan nih siapa yang lebih jago nih. Tapi kalau aku nge-push rank biasanya aku pakai link terus. Jadi kayaknya aku megang Aura Fire walaupun aku bilang Onyx kuat ya. Kalau kamu gimana? Hal aku sih sebenarnya aku lebih megang Aura Fire sih. Karena aku belum, aku belum ngelihat ya maksudnya efek dari Kagura nanti seperti apa. Karena kita tahu Kagura tuh agak sedikit sulit di arah early. Harus dibawa benar-benar ke arah late game dan bisa dibilang inisiasi dari Kagura itu harus bagus sih kalau misalnya dia mau jadi inisiator ya. Nggak kebalik tuh. Kenapa? Bukan Kagura makin nggak berasa kalau late game. Nggak maksudnya aku inisiasinya. Oh inisiasinya. Untuk Aura Fire. Tapi di awal-awal juga dia kan sebenarnya cukup tipis kan. Tipis, sakit dan bisa ngocek-gocek sih. Menurutku itu yang dicari sama Onyx juga. Bisa ngepok-ngepok damage, bisa nge-flee juga. Apakah Kagura-nya bakal menjadi, bisa dibilang apa ya? Bait aja. Nah bisa jadi seperti ararki ya di MPL kalau nggak salah. Iya jadi mereka pakai Kagura-nya untuk nge-bait ke arah Aura Fire. Sedangkan teman-temannya ya bakal fokus untuk lebih ke arah memberikan damage. Tambahan gitu. Wih tapi Phoenix nggak terkena Tyrant Revenge-nya ke arah CW. Oh ini masih coba farming CW di arah mid. Ditemani sama Atlas dan juga Kagura. Sebenarnya Esmeralda-nya anti-mate di arah atas. Bakal solo lane. Sudah ada pergerakan dari tim Aura Fire kah menuju ke arah atas. Fansnya udah nunggu dia rebus bawah. Dia rebus atas tapi kayaknya nggak akan terlalu memaksakan inisiasi kali ini. Dan kalau misalkan dilihat dari emblem-nya. Kayaknya CW bakal fokus farming-farming dulu aja dengan emblem jungle plus gold-nya. 50 gold tambahan yang akan dia dapatkan setiap dia menggunakan retri. Dan kalau misalkan dilihat dari draft ini. Kalau link-nya terlalu lama menginisiasi dan membiarkan cloud-nya. Farming justru akan menjadi cukup berat sih. Oh tapi lihat di arah mid udah mulai dibuka kah? Belum ternyata. Tapi CW udah ngeluarin blazing duet. Hanya mengarah ke arah fun strong aja. Tapi lihat gini opportunity. Perfect match. Cuma hanya sedikit. Ngestun aja masih belum ada divide yang cukup parah kayaknya. Iya masih santai banget. Masih celik-celik ya. Tarik ulurnya cukup kuat sih kalau kita lihat tadi. Sempat ada beberapa yang low tapi dari pihak yang melakukan inisiasi pertama mereka. Dari pihak siapa? Pihak berwajib. Kok saya berwajib? Jangan dong susah. Waduh. Pihak berwajib tadi. Dan di sini Onyx Sport dan juga War of Fire mereka nggak mau terlalu maksanya. Mereka juga mungkin kayak masih agak ragu untuk follow up kali ya. Woi tapi sudah mulai dibuka kali ini. Baru diomongin. Dan sudah ada Tempest of Blade yang mulai dibuka kali ini oleh seorang Link tapi mulai datang. Masih cilanya masuk ternyata. Masih bisa survive dari seorang CW dan bahkan fansnya. Dibalikin lagi. Oh begitu saja tapi kali ini mulai dikejar konsernya. Dia sudah mulai hilang. Ceweknya juga udah mulai hilang kayak TZ3 sudah mulai hilang dari War of Fire. Onyx sudah melihat ada bukan yang cukup. Dan kena star lagi dilambatin lagi. Menyakinkan kali ini. Dimajun lagi tapi ternyata nggak. Dia pakai Vengeance-nya dan bahkan tadi aku pikir ceweknya bakal hilang cepet. Tapi ternyata masih ada Sasa yang tiba-tiba masuk. Heart God-nya melindungi untuk inisiasi yang dilakukan oleh Phoenix. Sebenarnya itu bagus banget. Apalagi kita tahu ceweknya itu nggak punya Purify ya. Dia cuma pakai Retribution. Iya Retribution untuk emblemnya. Masuk ke game ini dia. Untuk game yang pertama. Terusnya masih dibully-bully di arah bawah oleh Anti-Match kali ini. Si W udah mengeluarkan Rising Duit. TZ yang bakal menjadi korban kali ini. TZ yang bakal menjadi korban kali ini. TZ baik banget tapi... Oh my God! Dicar ternyata sama Rasinya. Dan langsung disan Fatal Link. Wacat, wacat, wacat. Itu kalau nggak diikat. Kayaknya malah dia yang bisa kabur sih dari Chow-nya. Walaupun belum tentu ini ya. Meninggo ya dari ceweknya ya. Karena damage-nya juga masih belum besar dari Chow-nya. Iya. Dan kita lihat di ASMR-nya di arah bawah. Dia langsung cutting lane aja. Cutting lane Uranus dan Phoenix. Sudah mulai masuk kali ini. Enggak ternyata masih ditahan. Masih bisa menahan serangan dari tiga member Onyx. Di arah atas. Sedangkan lihat kaburannya wacat, coba untuk nunggu dulu di area boost. Nggak akan terlalu memaksakan. Dari Onyx mereka bener-bener... Apa ya? Bisa dibilang sebenarnya teamfight yang kita lihat di early itu. Kebanyakan juga Out of Fire yang buka ya. Jadi Onyxnya tinggal follow up aja ya. Enggak, Trust-nya sendirian. Sudah mulai rotasi ke arah Turtle. Kali ini Turtle mereka yang pertama. Apakah akan diganggu? Trust sudah mulai melihat, mengintip. Ada retri sih. Jadi harusnya aman banget. Sedangkan dari link-nya nggak memilih untuk maju. Masih 20 detik-an tadi untuk retri-nya. Tapi menjadi satu keuntungan juga untuk TZ yang mendapatkan Touret di arah atas. Sama-sama tidak ingin kehilangan Turtle-nya doang. Tapi pengen dapetin Touret ya. Tapi di arah bawah lihat Trust-nya. Mulai di-poking kali ini. Jangan Pataling-nya connect langsung. Trust-nya hilang begitu saja. CW langsung clearing Minion aja di arah bawah. Dan langsung ambil buff ya. Tanpa beramal. Oh ini CW bener-bener fokus farming banget sih. Oh oh, Tyrant Revenge-nya masih belum mengenai core dari tim Onyx Sports. Malah di balik lagi. Tapi Phoenix sendiri yang harus hati-hati. Oh oh, dan dia malah yang harus tumbang. Sebenarnya. Iya. Karena dia menggunakan ulti-nya atau Tyrant Revenge-nya untuk mengusir ke arah atapult-nya. Iya. Tapi sayang banget itu udah ada tiga member dari Onyx yang udah ngumpul. Dan Aura Flyer, diem-diem mereka bermain sangat objektif kali ini. Mendapatin dua turret di arah atas dan juga arah tengah. Sedangkan barusan aja si W juga membahaskan satu turret di arah bawah. Oke, mulai dibuka kali ini. Oh ini mau kemana? Perfect match-nya belum mengenai siapa-siapa. TZ. Masih coba untuk fokus. Defense di arah atas. Esmeral-nya langsung lagi rotasi. Tapi di arah mid lane. Masih mencoba untuk jalan-jalan lagi. Gak ada teamfight kayaknya. Ini kayak cuma colek-colek aja ya Kornet ya. Gregetan gitu kalau aku liat. Ih udah mulai ada nih Kornet. Hei tapi liat tuh perfect match-nya. Ayo. Mau ke arah mana cumi-cumi lucu itu. Ternyata gak ada siapa-siapa. Gak ada yang perfect gitu. Fansnya masih mau ambil buff birunya karena sudah mulai muncul. Sebentar lagi. Sedangkan Tartal di 15 second. Masih mencoba untuk ngepok-pok damage aja. Tidak mau teamfight karena tidak ada buff biru kali ini dari Link-nya. Fansnya juga diam-diam menakutkan ya. Gak ikut fight, gak ikut fight. Tapi farming terus. Farmingnya gila terus. Dan dia selalu main deck untuk dapetin double buff. Ya kan hyper carry banget. Gak maksud aku kan setidaknya gak nyolong-nyolong gitu. Setidaknya lebih stabil lah. Kadang kan gak ada tuh yang core yang lupa. Eh iya lupa ngambil buff gitu. Eh ada buff nih, ada buff gitu. Kayaknya untuk Link sih wajib sih. Kalau biru. Aku gak main Link sih. Iya itu bener-bener wajib banget. Kalau gak ada biru gak bakal bisa teamfight karena boros banget. Untuk deviant sword-nya paling cuma 2 atau 3 kali doang. Boros mana tim mananya memang makanya betul buff banget. Kayaknya bakal teamfight sih nih. Terus sudah menggunakan ulti-nya. Masih ada retribution tapi cewek yang dapat ternyata dan bakal fatal Link-nya. Terkena 2 hero. Tapi lihat masih ada 2 upgrade juga dari TZ. Tapi mengijak oleh ceweknya. Ceweknya masih ada harga juga terhadap orang Angelanya. Phoenix. Mau maju ke arah belakang kah? Enggak ternyata masih terlalu tepung. Masih dikejar ternyata sama cewek kali ini bakal mundur dengan terror revenge dari orang Phoenix. Gagak bakalan bisa survive. 2 hilang dari Aura Fire. Itu teamfight yang bagus banget sih untuk Onyx Esports di area Turtle. Tapi Link masih hidup. Iya tapi mereka dapetin Turtle. Mereka dapetin 2 member Aura Fire. Dan ini bikin fans gak bisa kemana-mana. Mau gak mau dia harus rotasi untuk nge-cover lain-lain. Bener. Nah ini seperti yang aku katakan. Walaupun aku suka hero Linknya tapi kayaknya di early game. Justru malah Onyxnya loh yang dapetin 8. Harusnya Linknya yang lebih agresif ya. Harusnya Linknya yang lebih agresif ya. Oh tapi kali ini mulai-mulai dibuka dengan Dating 2. Fatal Linknya baik banget. Oh fansnya bakal hilang. Begitu saja. 2 hilang lagi dari Aura Fire. Ini gak bagus sih. 1 poin doang yang dikantongin sama Aura Fire. Sedangkan Onyx Esports udah ya cicil-cicil. Jadi 10. Nabung-nabung-nabung makin banyak. Dan lihat perbedaan networknya. 5000 perbedaan network kali ini di menit ke-9. Dan itemnya lihat Linknya baru jadi endless battle. Sedangkan dari Cloud udah dapet ke Demon Hunter Sword dan bahkan Wind Swing. 1. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 7. 10. Lihat di arah belakang doang. Kagura bener-bener ngebait doang sih dengan Payungnya. SPEAKER 1. 8. Sustain masih belum berimpang cukup banyak. adas. Aku tidak melihat anti-match ikut teamfight yang benar-benar teamfight besar ya? Dia cuma... yaudah... Selama bisa Clearing Minion untuk nge-push lane... Yaudah, tidak apa-apa. Karena... Kalau kita lihat, CW cuma perlu diprotek sama Sasha saja. Kan tidak akan bisa teamfight untuk teamfight yang sekarang karena tidak ada bug biru dari Link-nya. Oke, bakal ditinggal aja dan beri aku. Gak sanggup? Gak sanggup? Gigit-gigit. Oke, kali ini bakal coba dibuka. Enggak ternyata. Tapi sudah ada Lord yang pertama, Hornet. Yes, Momo-chan. Terima kasih banyak. Kayaknya bakal menjadi Lord yang mudah juga untuk team Onyx. Dengan Retribution-nya dari Cloud. Dan bahkan masih di bawah menit 12 masih enteng banget. Walaupun di bawah kayaknya dapat split-push juga dari Link-nya. Dan sesuai yang Hornet bilang, memang cukup mudah untuk Onyx Esports. Tidak ada kontes dari team Aura Fire. Meskipun tadi Link-nya nge-push di area bawah ya. Dapatin satu turret lagi. Oke, masih mencoba untuk dapetin buff merahnya. Dan masih menunggu untuk buff biru. Kalau tidak ada buff biru lagi, kayaknya ini bakal menjadi boost yang cukup mudah. Ih! Tauan. Untuk team Onyx Esports. Karena balik lagi, Link benar-benar butuh buff birunya untuk team fight. Kalau enggak, dia nggak bakal punya energi untuk nge-spam Deviant Sword-nya. Boros mananya. Energi? Kayak energi. Baranya putih ya? Hmm. Dia kayak funny. Oke, Lord-nya sudah mulai berjalan di area mid lane. Tyran revenge-nya hanya terkena katapult dari minion-nya. Masih mencoba untuk di-spam aja ambrellanya. Rasinya! Langsung dapetin dua fataling-nya. Dan bakal langsung ada blessing dua dari cewek-nya. Sudah ada heartguard juga. Tapi lebih milih untuk dapetin turret dari area mid lane-nya. Dan tanpa kayak Speraldanya. Dapetin satu hero lagi. Mencoba untuk waktu maju tapi lihat nggak mereka lebih fokus ke arah base turret-nya. Dan game pertama Onyx Esports langsung nge-end aja. Di bawah menit dua belas. Sebelas lebih dikit tadi. Kalo menit aku kayak terlihat cukup mulus nggak ya buat Onyx Aura Fire?